Intro Tim PN Rantau Prapat diketuai Panitra Muda Pradata Supriono saat ini melakukan peninjauan dan pencocokan objek lahan sengketa sekitar 126 hektare antara PT Belunkut dengan warga yang terletak di desa negeri lama seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara dihadang warga Tim PN Rantau Prapat didampingi pihak tergugat ketika membaca penetapan konstatering yang saling berhadapan dengan peluang masyarakat yang hanya dibatasi palang besi saling berlagak argumen sehingga memanas dimana petugas sekuriti mencoba juga menerobos membuka palang besi yang sejak awal dijaga warga aksi dorong warga dengan petugas sekuriti terjadi bahkan nyaris baku hantam di lokasi melihat hal tersebut tim konstatering akhirnya menunda masuk ke lokasi objek lahan puluhan masyarakat yang perladangannya berdampingan dengan lahan sesuai putusan nomor 105-PDT-G-2016-PN-Rap tersebut tidak terima mereka menilai objek yang dilakukan pencocokan saat itu ternyata di beberapa titik tidak sesuai dengan kenyataan menurut masyarakat seharusnya lokasi tanah yang akan di konstatering terletak di sebelah utara berbatas PT HSJ sebelah timur berbatas PT HSJ sebelah selatan berbatas warga dan sebelah barat berbatas PT LTS pelaksanaan konstatering pencocokan lahan terkesan dipaksakan warga tidak dapat terima pasalnya lahan sekitar perbatasan bukanlah di titik objek menolak lah Pak, menolak lah Pak terus? gak izin saya Pak di ini menolak karena kenapa Bu? ada gak yang diumumkan mereka itu lahan mereka disini? karena dibilang orang itu berbatas sama pelungkut sementara berbatas dengan kami Pak itu tanah kami Pak tanah kami mulai dari dulu-dulu kami itu Pak yang menumbang menumbang yang muka kami itu Pak sementara sejak ini baru dibilang orang itu berbatas sama PT Melungkut jadi kami gak setuju Pak Supriyono selaku penitra muda perdata PN Rantau Prapat menjelaskan proses konstatering dilaksanakan sesuai dengan permintaan kuasa hukum Li Qian Xing CS tetapi dikarenakan pihak kantor badan pertanahan labuan batu tidak hadir maka pemohon pun juga tidak hadir di lokasi pihaknya sendiri mengaku menyesalkan pihak pemohon terlibat kantor pertanahan labuan batu yang tidak hadir di lokasi padahal telah dua kali diundang untuk melaksanakan konstatering setelah itu nanti Bapak bisa permintaan bukan dari pihak belungkut permintaan dari kuasa dari yang saya sebutkan tiga orang tadi itu Pak sebenarnya kami juga dari pengadilan negeri Rantau Prapat menyayangkan hal ini kenapa? kita sudah layangkan surat ke BPN Labuan Batu sampai ke BPN Provinsi Pak dan yang kami lakukan sekarang atas permintaan dari kuasa termohon eksekusi yang dalam hal ini adalah pemohon konstatering nah seharusnya dalam hal ini kami menjumpai orang yang bermohon Pak sekarang permohonannya dikabulkan oleh pimpinan kami ke lapangan orangnya tidak ada Pak dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampung Bolon melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati